Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat Hari ini kita memulai materi kita Yaitu produk kreatif dan kerosahan kelas 11 TKR Ada pun judul kita di bab 2 Yaitu menganalisis peluang dan resiko usaha Nah disini ibu memberikan pengertian sedikit Bahwa peluang itu dapat diartikan kesempatan Nah secara etimologis peluang dapat dikatakan adalah Kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang Dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan Baik berupa keuntungan maupun kekayaan Nah itulah pengertian dari peluang Nah disini pengertian dari menganalisis peluang dan resiko usaha adalah Munculnya kebutuhan manusia yang kompleks Mendorong jiwa-jiwa pengusaha untuk membuka suatu usaha Dunia teknik memiliki cakupan yang luas untuk dijadikan lahan usaha Masyarakat dapat membuka usaha dengan melihat peluang-peluang yang ada Hal yang lebih penting sebelum membuka usaha adalah Melihat peluang usaha dan resiko usaha Kedua hal itu selalu berpengaruh pada seorang wira usahawan Nah disini pengertian pertama satu peluang usaha Wira usahawan dituntut kreatif dalam mengembangkan usahanya Bagaimana cara menemukan peluang usaha yang baik? Ada cara menemukan peluang usaha yang baik sebagai berikut Gali informasi di sekitar Pengertian dari gali informasi di sekitar ini adalah orang-orang yang terdekat Contohnya teman, keluarga, tetangga Yang ada di sekitar kamu Informasi apa yang perlu kamu gali di lingkungan sekitarmu Peluang usaha apa yang perlu kamu buka di sekitar lingkunganmu Inilah pengertian gali informasi di sekitar Kedua, manfaatkan momen tertentu Nah, momen tertentu ini adalah musiman Contohnya, kita kapan saja ingin membuka satu pulang usaha Nah, pada saat ini kita sangat membutuhkan contohnya paket Nah, karena dalam situasi kita sekarang ini Kita belajar melalui daring Nah, momen tertentu kamu bisa membuka toko pulsa Atau token listrik Atau buka paket Nah, inilah manfaatkan momen tertentu tadi Ada kapan saja kita ingin membuka momen produk peluang usaha yang kita buka Tiga, manfaatkan keahlian pribadi Nah, manfaatkan keahlian pribadi di sini adalah minat Apa minat kamu? Apakah kamu ingin membuka bengkel? Apakah kamu membuka toko pulsa Atau barang-barang elektronik Sesuaikan dengan minat keahlian dan talenta kamu Empat, bisnis yang sesuai dengan hobi Nah, bisnis yang sesuai dengan hobi ini adalah Kesenangan di dalam diri kita Apa kesenangan kita? Apa hobi kita? Dengan melalui hobi kita, kita dapat membuka peluang usaha Contohnya, kamu bisa memodifikasikan sepeda motor Nah, dengan hobi kamu memodifikasikan sepeda motor Salah satunya sudah membuka peluang usaha Nah, lima, jalankan toko online Nah, di sini jalankan toko online Yaitu membuka produk-produk barang-barang atau jasa melalui toko online Sekarang lagi marak-maraknya Barang-barang produk-produk melalui penjualan toko online Dengan melalui toko online ini Dapat salah satunya membuka peluang usaha yang cepat Karena melalui teknologi yang canggih Sehingga para konsumen dapat melihat Dan dapat membeli barang-barang produk melalui toko online Kedua, resiko usaha Nah, resiko usaha di sini ada beberapa faktor Sebagai bahan pertimbangan penjagaan resiko terhadap proses usaha Selain analisa SWOT Yaitu resiko pasar Resiko pasar ini harus kita perhatikan Karena pasar ini tempat bertemunya dengan penjual Jika kita memasarkan produk barang-barang kita Dengan kualitas yang sangat buruk Maka kita akan dapatkan resiko usaha tadi Dua, resiko kredit Resiko kredit ini dari eksternal Yaitu dari kredit usaha kecil Atau pinjaman Atau dari bank Jika kita tidak mampu membayar pinjaman atau bunga kredit Maka usaha kita pun akan bangkrut Dan tidak berjalan Sesuai yang kita inginkan Tiga, resiko real Ini dapat diantisipasi Dapat kita hitung Apa yang mau kita lakukan Nah, inilah materi kita Untuk menganalisis Peluang usaha dan resiko usaha Nah, disini ada ibu juga memberikan materi Di kolom aplikasi Kamu bisa lihat Dan ditambah dengan buku paketmu Nah, ibu ucapkan sekian dan terima kasih Salam sehat